Valentino Rossi ungkap penyebab Yamaha lemah di trek basah. Sistem elektronik yang belum sepenuhnya menyatu dengan motor MotoGP Yamaha diduga membuat mereka tidak kompetitif di lintasan basah selama ini. Jika diminta menyebut dua problem utama Yamaha di kejuaraan dunia MotoGP saat ini, para pembalap hampir pasti akan menjawab sama kecepatan di lintasan lurus dan lemah di trek basah. Top speed sudah menjadi masalah di Yamaha YZR-M1 sejak lama. Penyebab utamanya adalah kurangnya power yang disebabkan karakter dan desain musim 4 silinder segaris 4 inland mereka. Masalah lalu bertambah karena Yamaha semakin terlihat kedodoran ketika Fabio Quartararo dan kawan-kawan menghadapi lintasan basah. Hal sebaliknya dialami para pembalap Ducati. Para pembalap yang mengendarai Ducati Desmosedici GP sudah lumrah mencatat top speed fantastis di trek lurus. Di sisi lain, Jack Miller, Francisco Bagnaia, Johan Zarco, hingga Jorge Martin terlihat mampu mengeluarkan seluruh kemampuan motor saat melibas lintasan basah. Saat Miller ditanya apa yang menjadi kekuatan Ducati saat melibas sirkuit Nusano di GP Emilia Romagna, akhir pekan lalu, pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo itu menyebut mechanical grip menjadi senjata utama Desmosedici GP saat cuaca tidak bersahabat. Pertanyaannya, apakah grip mekanis juga menjadi penyebab Yamaha YZR-M1 kewalahan melibas lintasan becek? Legenda MotoGP Valentino Rossi justru melihatnya berbeda. Pembalap skuad satelit Petronas Yamaha SRT itu menyebut sistem elektronik standar yang wajib dipakai seluruh tim pabrikan di kelas MotoGP sejak 2016, menjadi penyebabnya. Sistem elektronik standar yang dipasok Magneti Marelli itulah yang membuat kundeling Yamaha, utamanya di lintasan basah, menjadi titik lemah M1. Selama dulu kami memakai sistem elektronik dari Yamaha, motor kami sungguh fantastis, tutur juara dunia MotoGP tujuh kali tersebut, mengenang era sebelum 2016. Rossi bergabung ke Yamaha pada 2004 dan langsung menjadi juara dunia MotoGP. Ia lantas kembali merebut trofi pada 2005, 2008, dan 2009, untuk kemudian pergi ke Dukati pada akhir 2010. Dua tahun terpuruk di pabrikan asal negaranya, Italia, Rossi kembali ke Yamaha pada 2013. Peraih 89 kemenangan, 199 podium, dan 55 pol di MotoGP itu pun tetap mengeber Yamaha YZR-M1 sampai pensiun pada akhir musim ini. Yamaha YZR-M1 adalah proyek para teknisi Jepang. Semua insinurnya berasal dari sana. Tetapi kami selalu bermasalah untuk mengeluarkan semua potensi sistem elektronik dari Magneti, Marelli kata pembalap 42 tahun itu. Pabrikan lain mengatasi masalah ini dengan cara berbeda. Mungkin seperti yang dilakukan tim-tim Formula One, mereka menarik banyak teknisi dan ahli dari Eropa, utamanya asal Italia. Di Yamaha, pada dasarnya para teknisi masih orang-orang yang sama asal Jepang, yang masih bekerja seperti sebelum-sebelumnya, tutur Valentino Rossi. Valentino Rossi Incar Peringkat 10 Valentino Rossi ingin menciptakan kenangan indah dalam dua balapan terakhirnya di MotoGP. Pembalap Petronas Yamaha SRT itu mengincar 10 besar dalam Grand Prix Algarve. Dua pekan lalu, dalam MotoGP Emilia Romagna, Rossi memberi hadiah penggemarnya posisi 10. Penampilannya spektakuler karena memulai dari Paul 23. Ia berharap prestasi tersebut tak bersifat sesaat karena adanya dukungan besar Yellow People yang menonton langsung laga perpisahan di kampung halaman. Persinggahan selanjutnya adalah Portomau. Track yang muncul sejak musim lalu tersebut, tak pernah ditaklukkan Rossi. Gagak terfinis urutan ke-12 pada 2020 dan musim ini, pada Portomau 1, ia mengalami crash setelah sebelumnya sempat bertarung untuk 10 besar. Sadar dengan rintangan yang akan dihadapi, menuntaskan lomba Paul 10 dirasa sebagai target ideal. Ia yakin punya modal untuk mencapainya. Portomau adalah lintasan yang sulit dan punya karakteristik sangat unik, daripada sirkuit tidak memilikinya. Balapan pertama dari dua yang digelar di sana tahun ini, tidak terlalu buruk bagi kami karena saya sempat berada di 10 besar, meski sayangnya, saya terjatuh, ia menyuturkan. Target akhir pekan ini adalah mencari cara melakukan balapan bagus dan bekerja menuju yang terbaik. Saya punya feeling bagus pada balapan pertama, terutama hari minggu. Semoga kami bisa lebih kompetitif dan mengulang hasil hebat seperti yang kami miliki pada balapan terakhir di Misano. Sensasi bertolak belakang diperlihatkan Andrea Dovizioso. Karakter Portomau akan memperungi proses adaptasi dengan Yamaha YZ-RM One Step B. Padahal, motor tersebut sangat tangguh ketiga dikendarai Franco Morbidelli di sana. Pembalap yang kini sedang memperkuat Yamaha Factory Racing, naik podium ketiga musim 2020 dan peringkat keempat 2021. Sementara, Dovizioso harus susah payah untuk menjangkau posisi ke-6 di atas Ducati des Mosedici. Sirkuit internasional Algarve adalah track yang sangat istimewa. Faktanya, saya tidak tahu bagaimana jadinya dengan Yamaha, terutama karena kami sedang mempelajari setting baru dengan motor, tuturnya. Saya penasaran melihat apakah kami bisa kompetitif di Portomau. Di Misano, kami tidak punya kesempatan melakukannya karena perubahan kondisi track. Semoga bisa melakukan langkah ke depan karena bagi saya, sulit bertarung pada momen ini. Semoga kami bisa menemukan kondisi bagus dalam latihan bebas karena kami perlu mereka untuk melanjutkan progres dan melakukan putaran sebanyak mungkin di atas motor. Francisco Bagnaia konsentrasi rebut dua gelar untuk Ducati. Setelah kans juara dunia pembalap tertutup, Ducati kian fokus menyabat dua titel lain. Misi itu diusung dua pembalap pabrikan, Francisco Bagnaia dan Jack Miller, dalam MotoGP Algarve. Bagnaia masih dihantui kekecewaan karena terjatuh di MotoGP Emilia Romagna. Insiden tersebut harus dibayar dengan terbangnya trofi juara MotoGP 2021 ke pangkuan Fabio Quartararo. Pembalap Italia itu bertekad mengolah amarah menjadi bahan bakar untuk tampil lebih kencang di sirkuit internasional Algarve, Minggu, tanggal 7 November 2021. Pada track yang dikeluhkan banyak pembalap karena seperti roller coaster, ia justru mampu menunjukkan kualitas dalam kunjungan pertama ke Porto Mau musim ini. Peko start dari Pol 11, mampu melesat ke podium kedua. Akhir pekan ini, leader tersebut membutuhkan keajaiban serupa untuk memperbaiki prestasi pada Porto Mau 2. Ia juga ingin jadi runner-up musim 2021. Saya beberapa hari istirahat setelah duel di Misano. Itu sangat berguna untuk memulihkan energi untuk menghadapi dua balapan akhir musim, ujarnya. Gelar juara pembalap sudah diserahkan, tapi perlu tetap menjaga konsentrasi. Target kami tetap mencapai hasil maksimum setiap akhir pekan balapan, karena itu saya tiba di Porto Mau dengan semangat dan termotivasi tampil baik. Peko pun berhasrat membantu tim untuk mempertahankan gular konstruktor sekaligus merengkuh titel juara tim. Mereka harus bersaing ketat dengan Yamaha. Pada Grand Prix sebelumnya di sini, saya bisa naik podium meski mulai balapan sedikit mundur. Akhir pekan ini, saya akan mencoba bertarung untuk kemenangan. Kami ingin membawa pulang banyak poin untuk memastikan posisi kedua dalam kejuaraan, juga mencoba memastikan gular sim dan konstruktor. Saya optimistis dan percaya bisa tampil maksimal di Portugal, ia mengungkapkan. Saat ini, Ducati memuncaki klasemen konstruktor dengan 307 poin, unggul 12 dari Yamaha. Sebaliknya, pada klasemen tim, mereka berada di peringkat kedua dan tertinggal 13 poin dari rival beratnya itu. Perjuangan merebut titel tersebut tak mungkin hanya dipikul Peko. Pembalap Ducati lainnya, Jack Miller, juga harus campur tangan. Jack Aspanggilan Jack Miller juga berangkat dari kekecewaan usai jatuh di Misano, sehingga tim yang bermarkas di Borgo Panigale sama sekali tak dapat poin. Ia ingin mengebus kesalahan pekang ini. Saya gembira bisa kembali melaju di Portugal. Otodromo do Algarve adalah trek luar biasa di mana saya bisa bersenang-senang. Sayangnya, pada kesempatan terakhir di sini, saya tak mampu menuntaskan lomba seperti yang kami harapkan, ucapnya. Selepas jatuh pada putaran ke-6, saya dipaksa berhenti. Karena itu, saya kembali ke Portomau dengan penuh determinasi untuk mengebus kesalahan dan berjuang untuk hasil bagus. Ini ajang sebelum balapan terakhir musim ini. Saya ingin menutup musim dengan catatan positif. Selain itu, kami masih berjuang untuk titel konstruktor dan titel tim. Karena itu, saya akan melakukan semua untuk membantu Ducati dan tim mencapai dua target penting, unggapnya.